Ini Islamic Center Kalau kita baca, Kementerian Agama Islamic Center di Jalan Raya Malifay, Kecamatan Sebrut Selatan Kabupaten Mentawai Jadi ini luas sekali ke sana Kalau kita lihat, luas sekali ya Sangat luas sekali ke sana Saudara Bapak Ibu sekalian Makanya saya minta Semua rakyat Indonesia Harus toleransi Kita bisa menyebarkan keyakinan kita Kepercayaan kita kepada siapapun Kami sekarang Sudah ada di Polres Mentawai Ini nama kotanya Tua Pejat Yang nyetir ini bagian Intel Kita masuk ke Polresnya Itu Reskrimnya Bagian Reskrim Itu Bacaan Polres Kepulauan Mentawai Iya Nah itu Bisa puter situ Biar itu kelihatan Polres Itu lagi anak pelangus Oh ya Polres Kepulauan Mentawai Saya bisa beri sebentar Pak Foto Pak Ya saya mau putus bentar Apa dari situ aja Kalau bisa nih Foto Foto Video aja dari situ ya Dapat gak Ya Ya Kami ini di Polres Kami ini di Polres Mentawai Kalau kotanya itu Tapi masuk Sumbar Sumatera Barat Ini masuk Sumatera Barat Layanan kami tadi Di Polres ini luar biasa Tuhan melawat Kita doakan Kita doakan Mentawai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akar ya Di channel kesayangan kita Hidayah Molaf channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Di kesempatan kali ini Kita akan mengabarkan ya Bahwa pendeta Risuli Lubis Setelah Memasuki Islamic Center Dijemput oleh Polisi Ke Polres Mentawai Ya jadi Kita tahu bahwa Mentawai itu Masuk ke kabupaten sendiri Kabupaten Mentawai Kepulauan Mentawai Dan tentu saja Karena dia kabupaten sendiri Dia punya Polres sendiri ya Jadi Pendeta Risuli Lubis Dijemput Oleh pihak Kepolisian Menuju Polres Kepulauan Mentawai Kenapa dia dijemput Apakah ada hubungannya Dengan Pendeta Risuli Lubis Masuk Mendatangi Islamic Center Kita akan dengarkan Videonya ya Sebentar lagi Tetapi saya jelaskan dulu ya Bagi teman-teman yang belum tahu Saya jelaskan sekilas Bahwa Pendeta Risuli Lubis Selama 3 minggu Melakukan Kunjungan Pelayanan Di wilayah Kepulauan Mentawai Tentu saja ya Pendeta Risuli Lubis Kesana Bukan tanpa tujuan Tujuannya adalah Melakukan pelayanan Di undang kotbah Itu yang pertama Dia di undang kotbah Terus yang kedua Dia ingin Mengajak Mualaf-mualaf Yang ada di Mentawai Yang jumlahnya Itu ribuan Untuk kembali Memeluk agama Kristen Begitu juga Dengan umat Muslim Yang ada di sana Yang memang Terlahir Muslim Karena kita tahu Banyak juga Orang-orang Padang Yang memutuskan Merantau Ke wilayah Mentawai Jadi suku Padang ya Suku Minang Itu yang merantau Ke Kepulauan Mentawai Juga banyak Yang notabene Agamanya Islam Itu juga Diajak Oleh Pendeta Resululubis Untuk memeluk Agama Kristen Yaitu Memang tujuan dia Dan itu memang Pekerjaan dari Pendeta Resululubis Yang dianggap Harus terus Mengabarkan Tentang kekristenan Sesuai dengan Amanat agung Dan disini Kita ketahui Selama Tiga minggu Pelayanannya Alhamdulillah Ya ini harus digarisbawahi Alhamdulillah Tidak ada Umat muslim Satu orang pun Yang tergiur Untuk Pindah keyakinan Atau murtad Ini sesuatu Yang kita syukuri ya Walaupun Pendeta Resululubis Mengatakan Orang-orang Dimentawai Itu sebenarnya Bisa pindah keyakinan Kalau diberikan selimut Diberikan makanan Dan sekolah Itu klaim Ataupun Pendapat Pendeta Resululubis Saya gak tahu Apakah tujuan tersebut Agar Orang-orang Di luar sana Mendukung Pekerjaannya Mau Donasi lebih banyak Sehingga Apa yang dia lakukan ini Bisa lebih maksimal Menurun pendapat dia Saya gak tahu Itu urusan dia Ya itu sekilas info Dari perjalanan Tiga minggu Pendeta Resululubis Di wilayah Mentawai Dan saya tadi Baru melihat Sebuah video luar biasa Jadi kalau ada teman-teman Yang komplain dengan judul saya Ya jangan komplain dulu Atau ada beberapa teman-teman Dari pihak Kristen Yang gak senang gitu kan Dengan mengatakan Wah judul kamu gak sesuai Judul kamu menipu Atau Memfitnah saya Memutar balikan Statement Nah itu gak benar ya Jadi saya mau tunjukkan dulu Bahwa video tersebut Memang begitu judulnya Jadi teman-teman bisa lihat disini Ini channel langsung dari Pendeta Resululubis Setelah Pendeta Resululubis Masuk Islamic Center Pendeta Resululubis Dijemput polisi Ke Pores Nah ini judul dia sendiri ya Teman-teman bisa baca Nah ini judulnya Jadi bukan saya ngarang-ngaran Tetapi memang Dia yang membuat judul seperti itu Dan saya hanya mengikuti Saya juga menonton Video tersebut Ingin tahu Sebenarnya apa yang terjadi Ya sebenarnya apa yang terjadi Dan kalian bisa dengar sendiri ya Saya dalam pelindungan Tuhan Penjagaan Tuhan Amin Ya rupanya Selidik punya selidik Setelah saya nonton ya Pendeta Resululubis Diundang untuk kotbah Di Pores Kita tahu bahwa Agama mayoritas Di wilayah Mentawa ini Adalah Kristen Yang dia sebut 73% Itu beragama Kristen 27% beragama Islam Baru sisanya 0, sekian ya mungkin Jadi disini Pendeta Resululubis Diundang untuk kotbah Di Pores Mentawai Dan ini adalah video kotbahnya Sebenarnya Ya kalau teman-teman lihat Ya dia diundang kotbah Di gedung serbagunanya ya Mungkin di ruangan serbaguna Sorry bukan gedung Di ruangan serbaguna Pores Mentawai Kalian bisa lihat Bahwa mungkin ini memang setiap minggu pun dijadikan tempat ibadah Kalau kita lihat settingannya cukup lengkap Alat musik ada Ada panggung Ada kursi ya Dan ruangannya lumayan besar Untuk menampung Orang dalam jumlah yang besar Dalam jumlah yang banyak Jadi ini adalah tempat ini ya Tempat perkumpulan Atau tempat Orang-orang di Pores Mentawai berkumpul Dan saya cukup salut ya Disini Pendeta Resululubis Unjuk kelebihan Unjuk gigi Unjuk kebolehan Dan tentu saja video ini Akan menjadi video yang luar biasa Apalagi Video-video seperti ini Tentu saja akan ditanggapi oleh pendeta-pendeta Seperti Muriwali dan kawan-kawan Yang selama ini sering melakukan komplain Dan nyinyir ya Sering menyinyiri pendeta Resululubis Kita tahu ya Bagaimana pendeta-pendeta lain Kurang suka dengan pendeta Resululubis Dan semoga video ini Bisa menjelaskan siapa itu Resululubis Dan disini kalian bisa lihat ya Kalau sebelumnya ada tentara Yang berhasil dibuat Ini ya Dibuat jatuh Dibuat jatuh oleh Resululubis Dan juga polisi juga pernah Dan kali ini Yang menjadi tempat Untuk unjuk kebolehan Pendeta Resululubis Adalah Pores Ya Pores Yang ada di Mentawai Teman-teman lihat sendiri Bagaimana videonya Keren ini ya Jadi luar biasa sekali Kemampuan pendeta Resululubis Tapi disini memang Kalau kita lihat dari jumlah orangnya Gak banyak sekali ya Paling berapa orang lah Ya cuman sepuluhan Gak sampai 20 Tapi kita lihat bagaimana pelayanannya Diberkati Hidupmu pasti Diberkati Dan apapun masalahmu Sebesar apapun masalahmu Tuhan lebih besar Dari masalahmu Yesus lebih besar Dari persoalan dan kesulitan yang ada Saya tahu benar Apa sebenarnya yang menjadi Pergumulan-pergumulan kita Dalam kehidupan ini Tetapi saya Benar-benar mengimani Bahwa Yesus lebih besar Dari semua pergumulan kita Dari semua tantangan Dari semua kesulitan Angkat tangan Terima Yesus berkata Marilah kepadaku Yang mati lesu dan beruan berat Aku beri kelegaan Hadirat Tuhan mengalir Terima In Jisne In Jisne Dalam nama Yesus In Jisne In Jisne Dalam nama Yesus Kuasamu bekerja Roh kudus bawa rohnya Untuk menikmati kerajaan Bawa dia Tuhan Yesus Kolak Bapak yang kekal Bawa rohnya Untuk menikmati kerajaan Bawa rohnya Haleluya 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 Biarkan dia Tolong saya Haleluya Angkat tangan Haleluya Pandang Yesus Pandang Yesus Terima Terima In Jisne Dia tahu semuanya Dia tahu yang di pikiranmu Dia tahu di hatimu Allah itu roh Di mana ada roh Allah Di situ ada kemerdekaan Terima In Jisne Jama Terima In Jisne Haleluya Kuasamu bekerja Tuhan Roh kudus mengalir Roh kudus mengalir atasnya Bawa rohnya Untuk menikmati kerajaan Karena Kami percaya Bahwa agama Mengajarkan tentang Tuhan Tapi agama Tidak bisa memperkenalkan Kepada kami Siapa Tuhan Terkecuali kami Mengalaminya Biarlah dia mengalami Engkau Tuhan Hambamu pun Sebenarnya Tidak bisa mengajarkan Tentang Tuhan Untuk mereka bisa mengenal Jikalau bukan Tuhan Sendiri memperkenalkan dirinya Hambamu sudah selesai bicara Roh kudus Ambil alih hidupnya Haleluya 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 Angkat dua belakang Pandang Yesus Biarkan roh kudus Mengalir Sesuai dengan Apa yang dia mau In Jesus name Terima Penuh Penuh Roh kudus Bekerja atas Mengalir Dia tahu Pergumulan Dan masalahmu Dia tahu segalanya Hari ini Pengurapan Tuhan Bekerja atas In Jesus name Dalam namanya Ikuti doa saya Tuhan Yesus Masa depanku Hartaku Kekayaanku Kepastian Di dalam Yesus Aku menang Lebih daripada Pemanah Saya percaya Tuhan Yesus Lebih hebat Daripada sistem Yang ada di dunia ini Yang ada di dunia ini Diam 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 In Jesus name Tiga Penuh Wasamu bekerja Tuhan Bawa rohnya Untuk menikmati Kerajaan Bawa rohnya Mengalami Pribadian Bawa rohnya Bawa rohnya Haleluya Haleluya Saya percaya Tuhan Kami tidak bisa mengenal Engkau Kalau bukan Engkau Yang memperkenalkan diri Kepada kami Aku berdoa juga Tuhan Buat Bapak ini Mari angkat tangan Haleluya Angkat tangan Hadirat Tuhan Urapan Tuhan Kuasa Ruh Kudus Bawa rohnya Untuk menikmati Kerajaan Bawa rohnya Mengalami Pribadian Pandang Yesus Pandang Yesus Bawa rohnya Tuhan In Jesus name Kuasa Mau bekerja Tuhan Mengalih Ikuti doa saya Tuhan Yesus Masa depan Hartaku Kekayaan Kepastian Di dalam Yesus Aku terpihara Terjagai Terlindungi Terlindungi Penuh Dalam nama Yesus Kuasa Mu bekerja Terima 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 Terus Mengalir In Jesus name In Jesus name Dalam nama Yesus Bekerja Mengalir In Jesus name Terima Terima Penuh Penuh Haleluya Haleluya Siapkan hatimu Terima Urapan Tuhan Bekerja Haleluya Haleluya Hadirat Urapan Dan kuasa Mau bekerja Atasnya Jangan Tahan Ya teman-teman Sudah Saksikan ya Jadi kurang lebih Ada tujuh orang Kalau saya hitung Ada tujuh orang Yang berhasil Tumbang ini ya Setelah didoakan Oleh pendeta Risulilubis Hanya beberapa orang Yang tidak tumbang ya Kalau kita lihat Dan ini adalah Salah satu video Luar biasa Dan mungkin Ini perlu jadi Bahan pelajaran Buat pendeta Muriwali Dan pendeta-pendeta Lainnya Serta orang-orang Lainnya Yang meragukan Yang meragukan Kesaktian pendeta Risulilubis Karena kita tahu ya Muriwali Sering mengolok-ngolok Juga Masalah kesaktian Pendeta Risulilubis Artinya Dengan video ini Bisa jadi referensi Mereka ini polisi Nggak mungkin Nggak mungkin Mereka ini Bisa main-main Mereka mau bersandiwarah Nggak mungkin Kalau orang biasa Ya mungkin Kamu bisa ngomong Wah dia disogok Dia dibayarin duit Supaya dia pura-pura Tapi ini pendeta Eh apa Polisi ya Ini polisi yang berhasil Dibuat tumbang Oleh pendeta Risulilubis Walaupun kita nggak tahu ya Ini apa benar Polisi atau apa Kita nggak tahu Tapi ini Dari videonya jelas Pendeta Risulilubis Mendatangi Pores Yang ada di Mentawai Dan kuat dugaan Bahwa mereka ini Memang adalah Anggota-anggota Yang ada di Pores Mentawai Luar biasa sekali Kita berikan tepuk tangan ini Buat pendeta Risulilubis ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Saya salut Jadi disini Itu adalah Salah satu pelayanan Pendeta Risulilubis Ya Dimana dia Keliling-keliling Mencari umat muslim Untuk dimurtadkan Sekaligus Melakukan korbah Dari satu tempat Ketempat yang lain Dan teman-teman ya Kalau yang di awal Berharap Oh pendeta Risulilubis Ditangkap Lantaran masuk Ke Islamic Center Sembarangan Enggak Memang Risulilubis mendatangi Islamic Center Dua kali Tetapi cuman Untuk video Dan foto-foto Di depan Dia tidak masuk Kedalam Tidak ada Orang yang Di dalam Islamic Center Itu Yang dijumpai Ataupun Diajak berdebat Oleh pendeta Risulilubis Gak ada Kalau ada Dia pasti dokumentasikan Kalau ada adegan Orang di Islamic Center Itu gak berani berdebat Itu pasti akan dia Upload Dan akan dia Bacotin Orang-orang disana Takut Itu pasti akan dia Ulang-ulang terus Tetapi Kenyataannya Tidak ada Tidak pernah ada Adegan seperti itu Yang ada Dia cuman video Dokumentasi Dari depan Kalau Risulilubis kabur Saat berjumpa dengan Evangelist Jonathan Nandar Itu ada videonya Ada buktinya Saat sidang kosman Nandar menagi janji Ya Kepada Risulilubis Yang sebelumnya Yang sebelumnya Risulilubis Mengatakan Akan berdebat Nanti waktu Di sidangnya kosman Saat Risulilubis Buat Live Di stream Bang Nandar Masuk ke dalam Ngajak debat Tetapi Risulilubis bilang Nanti aja Waktu ketemu langsung Saat sidang Kosman Ternyata juga kabur Itu fakta Kalau itu fakta Silahkan teman-teman Cek ya Jadi kalau teman-teman Ada yang keberatan Ada yang gak terima Dengan statement saya Silahkan anda cek Salam Pak Gembala salam Katanya mau ngobrol Pak Gembala gimana Saya tanya kamu dulu Ayo kita ngobrol Saya nanya Ayo kita ngobrol aja Dimana Saling tanya bertanya Gimana 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 Enggak Muhammad agamanya apa Kenapa Nabi Muhammad agamanya apa Yesus agamanya apa Kok susah Kemarin kan saya udah tanya Kalau agama Nabi Muhammad Jelas dalilnya Apa Ya Asbahna alafitratil islam Apa saya tanya Dia wa'ala kalimatil ikhlas Ya ini dalilnya Apa Ya ini saya dalilnya Dimana Wa'ala kalimatil ikhlas Wa'ala dini nabi Muhammad Wa'ala milati Sebentar Saya lagi menjelaskan Ini mau buru-buru Nah baru menjelaskan kok Wa'ala milati Afinu Abraham Abi gak berani Tandula Abi gak berani Saya tanya Agama apa yang paling sering Dinista orang Jawab yang benar Kenapa Islam Kenapa dinistakan orang Karena mereka telah Terlihat Bahwa kebenaran itu Ini hape saya Supaya jatuh Kebenaran itu Hanya ada di dalam islam Iya lucu Nah Kalau Abi mau Kita diskusi Kita diskusikan Orang-orang yang menistakan Agama lain Yang tidak pernah Dimasuk di penjara Jawab Oke gini aja Orang mana Jangan-jangan berbalik Jawab dulu Jawab Nandar Kita diskusikan aja Mana agama yang benar Gitu Kalau masalah Kemudian penistaan Orang-orang Yang beragama Kemudian menistakan Agama lain Gak pernah dimasuk di penjara Siapa nandar Gini gini Sabar Nandar Abi gak berani Gimana Pak Rizuli Bisa ngobrol gak Abi gak berani Kalau Pak Rizuli Tapi gak berani Debat kesil Tapi berani Lari Sulu Ini juga gak berani Apakah bisa bahasa Ibrani Bukan masalah Ibrani Mau bahasa apa saja Nandar Itu bukan kebenaran Di dalam sebuah Ini Abi saya pun di Ibrahim Ini Abi kalau teman gak berani Abi kalau teman gak berani Nggak Abi pilih aja Temanya apa Ya Tentang agama yang benar Tentang kitab susi yang benar Kemudian tentang Tuhan yang benar Nanti dia baliknya sama anaknya sendiri Oh yaudah gimana Ini saya kasih sadam husim aja Sadam husim kan Seagama Gimana Abi Gimana ini Ini nandar Gimana Abi Insadnya Maafi sendiri Eh panjil disini Gak ada suratnya Gak ada keterangannya Gerejanya dimana Abi insadnya Maafi sendiri Haleluya Amen Iya Tadi Abi Tidak bisa menjauh pertanyaan saya Gimana Kalau pakai teman gak bisa Oh iya Gimana Gimana Jadi gak Diskusinya Jadi jelas ya Kita tuh Gak asal ngomong Disini teman-teman Kalau kalian yang belum tahu Risulilubis Anda bisa search juga Siapa itu Risulilubis Dia adalah seorang pendeta Yang punya background Luar biasa sekali Dulu Maling motor ya Dulu dia adalah Begal Maling motor Antar provinsi Itu dia yang ngomong sendiri Videonya juga sudah banyak Jangan nanti saya dituduh Fitnah-fitnah orang Saya gak pernah ngomong Tanpa data Ya Saya gak pernah ngomong Saya hanya menyampaikan Apa yang saya dengar Apa yang orang lain Sampaikan kepada saya Saya teruskan Tidak pernah saya Ngarang-ngarang sendiri Disini teman-teman bisa lihat Bahwa Pendeta Risulilubis Itu diundang ya Kepores Oleh Salah satu Polisi Yang menjemput dia Yang bawa mobil Teman-teman bisa lihat Walaupun kita tidak diperkenalkan Siapa bapak tersebut Ya Siapa namanya Terus apa Jabatannya Kita gak tahu Tetapi Menurut keterangan Bahwa dia adalah Bagian intel ya Teman-teman ada dengar Risulilubis mengatakan Bapak ini bagian intel Bagian intelijen Di kepolisian Sebelumnya kita juga Mendengar Bahwa Risulilubis Mendapatkan informasi Dari intelijen Perihal Bahwa mentawa ini Kalau sampai Islamnya Imbang Jumlahnya Ataupun Mayoritas Bisa mengalahkan Jumlah orang Kristen Ataupun imbang Itu berpotensi Berpotensi Untuk terjadi Gesekan Berpotensi Untuk terjadi Chaos Kekacauan Seperti yang pernah Terjadi Di Ambon ya Menurut Risulilubis Bukan menurut saya Nah karena statement ini Ngeri-ngeri sedap Saya lampirkan lagi Sebagai bukti Jangan nanti dituduh Saya yang provokasi ya Yang provokasi Bukan saya Tetapi saya mengutip Apa yang disampaikan Oleh pendeta Risulilubis Seperti ini Saya sangat terbeban Untuk kota Mentawa ini Atau untuk Kabupaten Mentawa ini Saya sangat terbeban sekali Makanya kami sudah Tiga minggu lebih Di Sumatera Barat Baru kemarin kami Mendarat Ke wilayah Daerah Padang Tapi ini masih Sumatera Barat Dan Mentawa Masih Sumatera Barat Jadi Bisa ke Anda Bayangkan Kalau Mentawa ini Ya 70% Nanti Digeros Ya Masuk ke Agama Islam Bisa ke Anda Bayangkan Apa yang terjadi Apalagi kalau 90% Saya mendapat Ya informasi Dari intel Dari intel Polisi Bukan Bukan orang Main-main Ya Memang ada Sebuah program Yang sudah terstruktur Yang sudah direncanakan Untuk menghijaukan Mentawa ini Supaya Mereka mudah Untuk Menjadikan Sumatera Barat ini Pemerintahannya Menjadi Sumatera Barat Ini Saryat Islam Begitu ya Jadi supaya Muda Ya harus Mentawai dulu Karena Itu yang menjadi Batu Sandungan Bagi Sumatera Barat Itu sebabnya Kalau saya lihat Pembangunan-pembangunan Di sana Itu sangat Minim sekali Contoh ya Siber Selatan Sama Siber Utara Itu sebenarnya Bisa tembus Jalan Jalan Darat Karena Itu jalan daratnya itu Katanya hanya 130 km Tapi yang Ada jalan itu Paling 17 km Yang ada Asfal Itu pun Asfal Sudah hancur-hancur Ini kan Sangat Timpang Sangat Timpang Sekarang Mereka Sedang bermain Di satu desa Yang saya sudah lupa Itu Satu desa Semua Dikasih Bantuan Jadi Desa itu Dimakmurkan Makanya Yang di desa itu Sekarang Semuanya itu Ya Akhirnya Mereka Pindah Keyakinan Pindah ke Agama Islam Memang Pindah Gak ada masalah Itu hak konstitusi Itu hak seseorang Dilundungi oleh Undang-undang Oleh konstitusi Namun Kalau cara-cara Seperti itu Sebenarnya Kurang harif Kurang baik Kurang Baik Untuk mendidik Orang-orang Karena Mereka bisa Tindak agama Bukan karena Mereka mengalami Tuhan Tapi karena Tadi bantuan-bantuan Yang sempatnya Untuk Daging aja Untuk jasmani Tapi kita Kita gak bisa Halangi Kenapa Mau kerja Bisa chaos Bisa chaos Bisa terjadi chaos Kalau Islamnya Terus bertumbuh Ini kan aneh Apalagi Risululubis Mengatakan Informasi tersebut Berasal dari Intelijen Intelijen Kepolisian Ini kan Bahaya Intelijen Mana yang Menyampaikan Hal tersebut Bukankah Ini Berpotensi Berpotensi Mengadu domba Bangsa Dan rakyat kita Ini kan Gawat Jadi itu saja Yang bisa saya Sampaikan Teman-teman Yang nilai Sendiri Kalau saya Cuma Mengutip Dan menampilkan Video Risululubis Tidak ada Yang saya Tambah-tambah Saya cuman Menyampaikan Apa yang Dia sampaikan Dan memberikan Opini saya Kalau opini saya Ya statement Seperti itu Janganlah Disampaikan Dan bagi pihak Kepolisian Tolong Kalau Punya Informasi Ya jangan juga Disampaikan Kepada Pendeta Risulubis Karena Informasi-informasi Seperti ini kan Sensitif Informasi Yang istilahnya Bahaya Apalagi Kalau yang Disampaikan Ini Orang yang Mendengar ini Tipikal Mulut ember Nanti dia bisa Jadikan itu Konten Bisa disebarluaskan Ini kan bahaya Sangat bahaya Oke mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Makasih Atas dukungan Teman-teman Selama ini Baik yang Sudah support Melalui Transfer Mendoakan Kami Makasih Buat semuanya Saya gak bisa Sebut satu Per satu Orang-orang Yang sudah Membantu Kami selama ini Makasih Buat semuanya Dan semoga Allah membalas Kebaikan Kalian semua Mungkin itu saja Makasih Semuanya Dan di akhir Kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di konten-konten Kita berikutnya Sampai jumpa